Hai dua casing PC impian dari para PC Builder dari desain yang simpel futuristik dan utamain performa apalagi kalau bukan ncxt nah kali ini coce komputer kehadiran dua unit casing PC sekaligus yaitu ncxt h7flow dan ncxt h5flow RGB 2024 tapi sebelum ini like dulu dong video ini subscribe channel coce komputer Nyalakan loncengnya dan share video ini ke temen-temen kalian ya gue mulai dari yang terbaru yaitu ncxt h5flow RGB dari awal gua tahu brand casing PC ncxt memang mereka enggak pernah gagal nih kalau buat casing kayak gini elegan simple dan part-part PC yang kita taruh disini pun bakal kelihatan mewah beberapa hal yang menarik perhatian gua adalah sisi sampingnya yang dibuat berlubang buat intake itu dan bawahnya masuk ke dalam dan ya emang karena desainnya simple banget jadi bentuknya juga ya kotak gitu aja tanpa ada embel-embel atau bentuk-bentuk gaming gitu nah di sisi depan casing ini juga udah ada mesnya sebagai intake lalu di atas juga udah ada mesnya tidak sampai disitu set panel kanan juga berlubang ventilasi yang gua jujur aja kurang paham fungsinya buat apa dan kayak biasanya sebagai ciri khas casing ncxt dia punya sabuk sebagai cover kabel-kabel power supply dengan logo ncxt dibawahnya entah kenapa rasanya sabuk ini jadi pembeda aja antara casing ncxt dengan casing-casing lainnya lanjut gua bahaspek jadi casing ini muat motherboard berukuran iatx-atx-matx dan juga mini-etx bahannya menggunakan SGCC steel dan memiliki desain 465 mm x 225 mm x 430 mm tinggi CPU cooler up to 170 mm dan panjang VGA yang bisa ditampung up to 410 mm buat radiator bisa dipasang di atas dengan ukuran 240 mm atau 280 mm dengan syarat pakai RAM yang low profile lalu di depan muat radiator ukuran 360 mm peraio cukup lengkap ada USB 3.2 type-a USB 3.2 type-c dan juga audio jack storagenya muat dua buah ukuran 2,5 inch dan satu buah ukuran 3,5 inch fan muat tiga di depan 120 mm atau 140 mm atas dua kali 120 mm atau 140 mm bawahnya bisa muat dua kali 120 mm dan belakang muat satu kali 120 mm untungnya disini kita dapat satu fan non RGB di belakang dan satu kali f360 RGB fan di depan fan ini juga termasuk baru ya karena tiga fan yang jadi satu kayak gini tuh masih termasuk jarang di pasaran yang pasti di casing ini kompartemennya cukup luas dan buat kabel manajemennya menurut gua yang awam juga akan pasti aman dengan space yang cukup luas kayak gini lanjut ke H7 flow casing yang satu ini aslinya tinggi banget guys dan isinya jadi kelihatan kosong sih ya karena power supply casing ini dibikin vertikal mounted jadi otomatis jadi makin tinggi padahal ini casing ATX tapi termasuk tinggi dan jadi ramping nah buat tampilannya casing ini mirip-mirip sama H5 flow tadi cuman beda di sisi sampingnya yang mana meshnya dibuat kotak kaku jadi ke bawah sebagai intiknya lalu di sisi depan dan atas udah ada lubang ventilasi buat air flow si casing ini buat speknya mirip-mirip ya muat MOBO EATX ATX MATX dan juga ini ITX pakai SGCC steel dan dimensi yang lebih tinggi diangka 544 mm x 244 mm x 468 mm si biogol hangnya nambah di 185 mm panjang VGA yang bisa ditampung yaitu 410 mm dan radiator support yang lebih bervariasi nih depan muat radiator 420 mm belakang 140 mm dan atas 360 mm nah casing ini cuma dapat tiga V non-RGB di depannya sebagai bonus ya bolehlah ya daripada enggak sama sekali front IO nya ada dua USB 3.2 G1 dan satu USB 3.2 G2 plus audio jack buat H5 flow ini belum dijual di Indonesia tapi mungkin di saran dua jutaan ya harganya sementara H7 flow udah duluan dijual dengan harga 1.925.000 rupiah buat urusan harga memang casing ini cukup bersaing dengan para kompetitornya tapi bisa menawarkan kualitas yang baik dibatkan casing NZXT ini bisa jadi pertambahan lah buat PC rekitan kalian dan secara overall spek yang dikasih dan kompatibiliti yang disediain juga sangat lengkap sih dan para pembeli nggak usah pusing-pusing juga dengan pemilihan casing yang terlalu banyak di luar sana segitu aja guys review gua buat NCXT H5 flow RGB 2024 dan H7 flow 2024 kalau ada yang mau kalian tanyakan bisa ditulis di kolom komentar yang udah tersedia gua Riki pamit undur diri bye bye you you Terima kasih.